Terima kasih telah menonton Kalau untuk urusan fungsi dalam keluarga, fungsi dalam sosial itu bisa menjadi pilihan Kita bisa memilih untuk melakukan fungsi-fungsi itu Tapi pada dasarnya laki-laki dan perempuan seolah kestaraan gender itu harus Jadi enggak ada tuh ya di mana perempuan urusan domestik, laki-laki urusan publik Saya rasa keputusan-keputusan fungsi dalam sosial atau keluarga itu bisa dan harus disepakati oleh dua belah pihak Dan itu bukan pilihan, jadi enggak ada tuh perempuan urusan domestik, laki-laki urusan sosial atau publik Terima kasih telah menonton!